Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Kita akan mencoba lihat dudikan mana yang terbaik ya Kira-kira kalian ada yang beli yang mana nih Coba komen tempatnya Langsung aja kita akan coba mobil limitednya Yo, let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, jadi kalau lebih seperti itu aja Mengenai dealer-dealernya Ini kita fokus ke dealer yang ada mobil barunya aja ya Jadi kalau ada dealer yang gue nggak kunjungin Berarti itu tidak ada mobil barunya Karena ini kita fokus ke yang baru aja Nah, langsung aja Yang pertama disini kita coba Yaitu si Honda NSX-GT Ini yang sebelumnya kita udah pernah review di pameran ya Nah, sekarang ini hadir di 1.8 Jadi seperti ini tampilan Dan dia juga ada 3D mesin Gila, ini harganya mahal banget cowo 10 miliar, gila Kelasannya gitu Ya, kalau itu mah coba-coba diri aja ya Oke, disini kita kalau kita racik ya seginilah ya Dari segi meracik guys Coba kalau dari aksesorisnya ada apa aja ya? Gue penasaran coy Oh, lampunya Cuman ini masih bekenya Kalau dari pengetelan lampu dia seperti ini ya Tuh, jadi keren banget ya Karena ini kita cobanya masih stage server Jadi ya masih segininya lah ya Jadi langsung aja kita akan mencoba top speednya nih Mungkin kalian penasaran Kenceng nggak nih dengan harga segini Langsung aja kita coba cus Kocak ada limiter Eh, selanjutnya disini kita coba Yaitulah kok gini Celesterus tapi yang versi roster boss Gila, ini yang mahal banget sih Sumpah Kalian bisa lihat detailnya tuh cukup luar biasa ya Dan ada interiornya coy Gokil nggak tuh Karena dia roster ya Jadi langsung aja kita coba rasanya seperti apa nih Gelok, 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 gelok Rasanya gitu Oke, mantap Tampusen Wah, gila sih Gila, update kali ini bikin Duit kalian Langsung miskin coy Langsung jatuh miskin nanti ya Wah, gila sih ini detail banget coy Pengen deh Temen, oh duit nha Coba kita lihat aksesorisnya ya Disini ada carbon hood ya Seperti biasa disini Ada bibirnya disini tuh Satu sergi itu Ada pine Oh, pine attacknya disini Oh, jadi suara modi Oke, oke Boleh nih yang ini Wah, jadi ada webcamnya coy Oh, daskam ya Gokil Gox ya Airline apa airline Oh, airline ini coy Telepon Hah, ada telepon What the hell Gelok Gox Tuh, kalian bisa lihat Jadi ada head Telepon Ada webcam Kasih webcam aja Gak sih Weir SLS sticker Oh, seperti ini Oh, yang ini aja lah Weh, ada backfire-nya coy Gelok Gokil ada backfire-nya bro Wah, ini pecinta Backfire-backfire Handlingnya juga cukup oke nih Handlingnya gak terlalu berat ya Tuh Ada backfire Kamu bisa denger sendiri Coba kita rasanya di bendara di interior ya Coba deh Rasanya gimana nih Let's go Kita coba tow speednya ya Tow speednya berapa dari mobil yang satu ini coy Cuma dia kalau kecepatan tinggi itu Dia Steernya tuh belok-belok ya Wah, gila coy Wah, gokil coy Gokil-gokil 350 ke atas ya Ya, sebenernya ini masih bisa naik lagi Karena kita cuma upgrade internal aja Level 3 sama ecu Jadi masih belum gue racik Jadi kurang lebih seperti dari si SVG ini Nah, ini yang versi SVG-nya ya Wuh, sad Kayaknya sih sama ya Coba ya Clash-nya sama Detail-detailnya pun sama Ada interior juga Cuma beda harga ya Ini yang tipe tertinggi nih SVG ini tipe tertinggi coy Dan dia juga ada backfire Coba lihat Dia disini pake 6.500 Sama nggak mesinnya Kalau dari mesin sih sama Kita coba racik yang versi SVG ya SVG kita coba full racik ya Harusnya sih kalau aksesori sama Kita coba lihat ya Wih, gila remnya kurang pake bros Mesti di-update brake force-nya nih Oke, kita coba pake supercharger nih Coba kalau dari aksesori sih blackout Oke, agak sedikit berbeda dikit ya Kalau dari atapnya disini side Alright Nah, side Telepon Oh, telepon ID flag ID flag Maksudnya ID flag Oh, ini coy Wih, di sticker Indonesia bos Ada webcam juga Ada sidescar Ada webcam Oke, kita pake ID flag aja ya Berkeren kan Karena kan besok Kemerdekaan Indonesia gitu kan Ada titaniumnya juga belakang bos Apa sih titanium nih Oh, ini coy Wuh, set Maaf, floor-nya Kerapotnya Ngeri-bengeri Sedep ya Dan disini juga ada check rack gini Ada SVG SVG-nya ada di belakang Lalu piring Oh, plat nomernya jadi Dubai bos GG gak tuh Oke, selebihnya seperti ini ya Warnanya tuh Wah, kita pake ini aja ya Apa ya Nah, kita pake plat nomer Dubai gak sih, Wir Kalau TOSPC harusnya sama ya SVG sama yang Versi SV Harusnya sama sih TOSPC harusnya sama ya Cuma kita coba versi full racik Dari yang mobil yang ini nih Kita coba ya Gila, ini mobil lincah banget coy Oke, gaskin lah Kita cobalah Cuma ya, kalau cepetan 3 Ya, beginilah Oke Wuh, gila Wiss Wiss Oke, dia mentok 395 ke atas sih Mungkin bisa naik lagi Gue gak tau Tapi keliatannya sih Kayaknya udah mentok 395 ya Jadi kalau lebih seperti itu Mengenai dari si SVG sama yang SV Nah, kita coba yaitu Roller-roll spekter yang Men Zero Jadi ini kayaknya Basisnya tuh sama Cuma dia ada kayak Bodi-bodi gitu-gitu Jadi kesannya lebih Bener-bener Esklusif gitu kan Ada full-full Carbonnya Seperti ini Real banget coy Dan ada logo Shed-nya ya Seperti biasa Megang kapak ya kan Cosplay Nah, jadi kalau lebih seperti ini ya Mengenai dari mobil ini Kita coba langsung TOSPC aja dah Klasonnya gitu Ya, selebihnya sih Dari detail nih Mobil cukup oke sih Coba dia ada limiter Atau enggak ya Ah, ada limiter Tuh kan Kocak lah Nah, kita coba Yaitu Ford Mustang guys Ini Mustang yang Mate 1 ya Ini disini pake 5000 cc V8 Gila Ini kalau Mustang Keliatannya Sangar juga nih bos Sangar juga ya Coba langsung aja Kita cobalah Cuman kita coba Pake supercharger lah Coba-coba Kali-kali lah Nah, kalau dari bumpernya Dia ada satu ya Oke, seperti ini Dari bumper satu Atapnya dia seperti ini Wih dih Eh Shark fin Alright, alright Black move One set Mohut Wah Gila, ini cakep-cakep juga sih Wah, ini spek drag coy Ini uset full carbon Gelo Spek drag ya Cuman gak ada spek dragnya coy Ini belakangnya dia Oke Lah, ini buat apaan nih? Amerika Oke Amerika Flag Alright Oh ya om Kita coba ini deh Lifernya dia ada satu ya Oh, lifernya dia kayak gini Coba kita coba ya Kalau dari segi handling ini Agak berat dari mobil Mustang ini ya Oke Kalau dari perlampuan Dia seperti ini ya Sudah LED dan sudah 3D juga Jadi Kurang lebih dari segi detail Untuk mobil ini Alah, kocak dah limiter Oke Kita coba ya itu Mustang Balet ya Versi Mustang Baletnya nih coy Oh, dia kurang lebih seperti ini ya Cuman lebih keker yang tadi ya Mustang tadi ya Mat 1 ya Cuman gak apa-apa Kita coba perbedaannya apa aja Exteriornya udah pasti Beda ya Oh, dia manual only coy Yang ini manual only ya Free accessory sih harus Oh, ada yang beda dikit bung Oke Nice Coba kita pake plat ini ya Plat Texas Anjay Oke Ini masih sama Ini masih sama 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 Car food Oke Kurabi masih sama ya Cuman kita coba pake ya Spek drag ya Biar GGWP gitu kan Nah, bumpernya lumayan banyak nih Amerika Puset ini Keren banget Oh, ayo Nah, ini yang ini Gak ada nih Yang mana, Wir? Kayaknya bagusnya ini ya Kita coba yang aneh-aneh gitu coy Oke Cuman segitu aja ya Oke Ini kita udah hapus limiter ya Gue yakin ini ada limiter ya Jadi kita langsung aja hapus limiter gitu kan Jadi kita banding sama yang versi Mustang Mach 1 tadi gitu kan Kalau kalian beli mobil ini sih Kalian harus siapkan Tangan kalian ya Kalian ini pake manual Oke, kita liat disini Buset Wess 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 397 Boss Gelong Gatuh Gokil ya Gokil, gokil, gokil Ini mobil bisa mengalahkan sebuah mobil Lamborghini SVG Roaster Boss Mirip-mirip ya Nah ini Kita coba ya tuh Paganita Sebuah mobil hypercar ya kan Yang ada di Indonesia juga Mahal sekali ini Hypercar Gue pasti beli sih ini mobil gitu kan Kayaknya bentukannya itu Kayak keren aja gitu kan Pasalnya kayak gini Kalau lampu sen dia seperti ini Ada Yura Roasternya juga Oke Mantap sih ini Gila Wir Wir Dia pake 62cc Dobas Twin Turbo Waduh Ini udah kenceng banget lah Kita coba kenceng atau enggak nih Oke, kalau dulu udah full racik Segini ya Dia pake turbo 2 Kalau udah ada aksesorisnya dia Seperti ini Kainat Side skirt Body color Waduh Waduh Pake busy kit Oke Udah cuman gitu Oh ini Oh exhaustnya bos Kasih titanium ya GG gak tuh Side marker Mana side marker Oh ini nih side marker Piring Alright Kita pake titanium aja ya Biar GG gitu Wow Lifernya bos Lifer bare Gold White Red Blue Blue aja gak sih Oke langsung aja kita cobain Top speed dari si Pagani yang satu ini Oh dia ada backfire nya juga bos Coba Lebih SVG roster gak ya Oke Dia limitnya di 400 ya Penasaran juga sih Gue hapus limiter Berapa ini mobil ya Belum hapus limiter aja segitu Apalagi udah hapus limiter ya Cuman nanti kita cek ulang lagi ya Nah ini kita coba yaitu GLS Ya kan Mercedes S.Bus Rocket 800 Oke Adesnya di Brabus gak sih Mungkin itu namanya salah kali ya Wuh suaranya garang bos Gila suaranya Bener-bener sangar banget ya Mobil dari si Sebuah mobil Brabus ini Wuh kerasennya banyak apa bos Kayaknya dia gak bisa diracik ya Eh Oh bisa coy Bisa 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 Kita coba liat aksesorisnya Disini perun depan Oke Perun depannya dia seperti ini ya Kayak Amerika gitu Ada roof rack Ada roof ini ya Buat Apa tirai gitu Box dan sepeda Oke masih biasa lah ya ini mah Masih keluarga banget lah ya Udah cuman gitu doang Tapi ini mobil suaranya garang ya Gelo gak tuh Oke langsung aja kita cobain Tentu speednya Dari mobilnya itu Berapa gitu kan Ini jangan sampai ada limiter nih Ini sampai gigi berapa sih G8 Oh ada limiter di 280 Coq Kocak lah Oke kita coba yaitu Mercedes-Benz E63 Yang versi Mbipu Gila ini tenaganya gede banget Coq 6.000 Gelo Suaranya juga Nah kita coba upgrade internal Maiku aja lah Sayang gak ya Kalo kita upgrade ini ya Oke kalo dari perum depan Dia seperti ini ya Wih cakep coy Wah ini sih beli lah Ini harganya juga murah juga coy Wah bisa jadi Taksi coy Gelo gak tuh Taksi pake Ini coy Taksi Speknya spek Di luar nurul tuh ya Spektur Spek Dipu coy Gege gak tuh Oke Seperti ini aksesorisnya ya Ya begitulah Aksesorisnya lah ya Oh 6.600 cc Wow Oke kalo dari perlampuan Dia seperti ini ya Oke nice Di depannya dia gak ada Perlampuannya ya Jadi keren coy Serasa Eleganya tuh Dapet ya Dari sebuah mobil ini coy Ini harus kita dapet sih Tapi gak tau ya Duitnya pas kaget coy Masalahnya tuh Iya Oke langsung aja Kita akan coba dari Top speed Dari mobil yang versi E63 Bipu ini ya guys Jangan sampai ada limiter Waduh Masih bisa naik lagi guys 285 289 Oke Jadi mobil ini ternyata Masih bisa naik lagi Di 292 ke atas Jadi itu tinggal coba Sendiri aja ya Gue lupa tadi Gak ngeracit gaming ya Yaudah langsung aja Next lah Kita coba ya Itu C 63 E C 36 Otnas nih Wow Mobilnya Otnas kah Langsung aja kita coba Yuk Rasanya seperti apa Dari mobil Mobil yang satu ini Gitu kan Kalau dari namanya sih Otas Kayaknya mobil Otnas deh Di realnya ya Iya gak sih Ada setir ek lagi gak Warna otas lo Warna apa bos Gitu kan Tadi ada kesalahan teknis guys Pasalnya mewah ya Langsung aja kita Racik peracik Let's go Nah ini Pakai S nya Agak ngebug nih kayaknya ya Pakai S nya ngebug coy Jadi kita coba Pakai S T dulu deh Ini apa yang G5 sih Oke ya Kalau diracik kayak gitu ya Tesoris nya Oke disini Oh headlamp wiper Lalu sini ada atapnya Carbon fiber Ini belakang sini Atap spoiler Lalu surfing Tunnel atap surya Oke Di black ox pionnya Rail Sunroof Atap spoiler Oke kita sunroofnya Aku buka aja dah Ada antena hike Spoiler Spoiler karbon Spoiler Spoiler karbon Spoiler karbon gak sih Oke disini Oh Side marker Oke oke Kita pake warna ini aja ya Warna putih bos Oke kita coba Tor speed nya Dari mobil Otnas ini ya Let's go Oke dia cuman 282 aja ya Oke next Ini kita cobalah Kalau gini LM002 Coy Buset bisa nebe gak Gak bisa nebeng Di belakang ya Ngompreng gitu Gak bisa ngompreng Unik juga ya Ini mobil ya Sampai ke sasis-sasisnya loh Detail ya Cukup luar biasa Nih Mobil yang satu ini Gue beli gak ya Mobil ini Kayaknya harus beli sih SVG gue beli gak ya Tapi sayang SVG Gimana ya Galau gaming gue Kalau dari racik sih Sama ya Sama no Kalau dari aksesoris Dia bumper depan Oke ini nih Bumper depan Send Udah cuman nih Oh ini mood guard Belakangnya Oh kasih besi-besi ya Biar GG ya Udah cuman gitu doang Oke kalau masalah dino Kalian cek sendiri aja ya Kalau masalah dino coy Ini mobil buat off-road sih Cocoknya ya Keliatannya dari bannya aja Udah Bannya udah begini tuh Oke kita cobain Tau speednya Darilah Kalau gini LM002 Yang satu ini coy Hah? Ya elah Ada limiter lagi Kocak Oke kita coba Yaitu Ferrari Daytona Ini sebelumnya Udah pernah ada Di show Waktu itu Eventnya barengan Sama NSX Nah ini Rilisnya Baru di Kali ini coy Di 1.8 Dia setiri kiri ya Btw ya Suaranya kayak gini ya Oke suaranya Seperti itu ya Apakah worth it Dengan harga 15 miliar ya Kayaknya ini 15 miliar ya Buset dah Tapi kalau kalian Pecinta mobil-mobil Klasik sih Harusnya beli lah ya Tapi kalau kalian pengen Ngincet to speed aja Nah bisa tonton video ini Sampai habis gitu kan Uptap Buset Kagak ada Bos Oh dia pop up coy No Oh lampunya dia bisa dibuka ya Cucok ya Oke Kelebihannya dia bisa pop up Lampunya ya Keren ya Lah 240 doang coy Oke Last one ya Kita coba yaitu Toyota Innova 2.4G Tegal Tuning System Racikan dari Tegal Tuning System Atau Racikan dari Si Dedy Monitoring Langsung aja Seperti ini Apakah goib Atau kagak ya Kalau dari eksteriornya Tidak ada bedanya ya Tidak ada bedanya Paling cuman Mesin aja Yang udah diracik Sama mereka Nah suaranya kayak gini ya Oh dia ada asapnya juga ya Clasholnya sama Tapi Kalau dari ininya ya Kalau dari Apa namanya Suara Mesinnya Itu cukup oke sih Merdu ya Cukup merdu Cuman asapnya nih Asapnya gimana nih Dia udah bawaan Udah bawahnya segini ya Baik kita upgrade level 3 Bisa full atau enggak ya Oh ini kalau suaranya Begitu ya Boleh juga Boleh 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 Ah Stikernya Wohan co Suaranya boleh juga Tok 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 Ya dari lampunya Dia seperti ini ya Karena dia basingnya Dari Tipe V Atau tipe G Di sini tipe G coy Ya Tipe V lah kali ya Kalau kelihatan sih Kayaknya tipe V sih Exteriornya Ah god Sашi Sabar 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 Gila suaranya lucu banget ya Kalau kita ngedan Tak kat 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 Nieto Coba kita coba To speednya berapa ya Coba kita coba To speednya berapa Dari mobil yang satu ini ya Guys ya Oke To speed Mobil ini Dia cuma di Ketro speed mobil ini cuma di 260 saja Tapi dengan mobil segini Ini cukup oke sih Ini worth it buat kalian beli ya Karena kalian bisa lihat Udah spek CDD monitoring Atau Tegal Tuning System gitu kan Racikan mereka Bukan kaleng-kaleng ya bos Oke jadi kalau lebih seperti itu aja ya Mengenai ada mobil-mobil limited Yang akan hadir nanti di 1.8 atau special.ri Gimana menurut kalian tentang mobil limited Buset deh bikin nguras kantong bos Yaudah lah thank you buat kalian nonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe dan komen juga di bawah Thank you juga buat kalian sedang like komen subscribe juga Dan sorry banget Kalau ada salah kata-kata bagaimana bisa komentar aja di bawah Dan sampai jumpa lagi di video game CD Air Force Bye bye